Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan tutorial Ini adalah pan bel dari mesin lubang kancing Ini kecil ya, ini jangan kalian anggap ini kayak pan bel di mesin jahit hitam, butterfly Ini beda ya, harganya juga lumayan Kalau di Tokopedia sekitar Rp35.000 ya Jadi ini fungsinya untuk mengangkat sirkulasi pada mesin lubang kancing ya Minyaknya ya, jadi posisinya ya itu disini ya Kadang-kadang minyak itu kan gak keluar dari atas ya Ataupun gak berfungsi Kadang-kadang ini juga patah ataupun robek Ini belum patah Cuman kita kasih tutorialnya cara penggantian pambilnya Cukup mudah ya, cukup gampang Jadi simak video ini sampai akhir ya Kadang-kadang juga penyebab dari minyak itu gak naik Juga bukan dari sini aja ya Kadang-kadang girinya juga gak muter Ataupun kita pemutaran di skrup paling samping kanan itu gak bener ya Jadi tonton video ini sampai habis ya Nah sebelum kita mau ganti Kalau gak baiknya kita copot ini ya Dikendorin, kendorin aja yang dicopot Tarik Lalu kita kendorin lagi sininya Ini ada skrup 2 ya Kita copot Terima kasih telah menonton! Ingat-ingat ya Ini pas ketika nyopot kita Yaitu ininya juga masuk ke sini ya Jadi seperti ini ya Ininya masuk ke sini ya Ini buat penahan Pambil karet yang Ke atas ini Jadi biar gak keluar ya Diingat-ingat posisinya ya Seperti ini ya Kemudian kita lepas sini ya Bagian Pambil biasanya Yang langsung ke dinamo Ada 2 ya Kalian bisa lihat Kalau misalkan Kalian kayak gini Agak seret ya Ini nabrak ini Lihat Nabrak Ininya singkirin kesini ya Kita tarik kesini Nah Tapi ininya gak usah dimasukin Ke candorin kesini ya Gak usah dicandorin kesini Ini lepas Kemudian kalian bisa lihat disini ya Ini nih Karet ini Nah pambil ini ya Ini agak sedikit mau Lepas ya Sebelum terjadi Hal yang patah Terus kita juga gak Kadang-kadang Alang-alang bayinya Langsung diganti aja ya Kalian bisa lihat ya Pambilnya udah kayak gini ya Rusak Walaupun ini sirkulasinya Masih normal ya Ini yang akan kita ganti Beda banget ya Beda banget ya Antara ini sama ini Ini serinya MB430 ya Ini MB430 Sebenernya buat Apa ya ini Kalau 430 Seri panbenya mungkin Bukan mesin Bukan mesin lomba Mesin tres beratur ya Sudah kita pasang Kita masukin Berarti posisi pambil Ini dia itu nomor 1 Terus yang tadi kita copot 2 Ketiga ya Ini yang terakhir Caranya masukin aja Cukup mudah ya Masa belum di Ini nya pasang Alang-alang bayinya Kita cek juga Bayikan sini ya Ini yang muter apa enggak Kalau dikira Bunyi Krak-krak-krak Udah muter Berarti Kirinya masih berfungsi ya Kalian juga bisa lihat Ini ada as Asnya masih muter apa enggak Nah ini asnya nih Asnya ikut muter apa enggak ya Nanti kita juga cek Bagian dalamnya ya Oke kita masukin aja langsung Susah ya Kalian bisa lihat disini ya Dimasukin aja ke sini nih Bagian paling Kecil Sini ya Masukin kesini Terus nyangkut ke atas Nah Oke sekarang udah Masangannya udah pas Muter ya Muter Kemudian kita pasang ininya lagi Nah muter Kemudian kita pasang ininya Pan bel kulit Kemudian kita masukin Ini adalah Bagian pengait Dari Pan bel kulit ya Kita masukin kesini Santolin ya Kalau enggak ininya Copot dulu Masukin kayak gini ya Nah kayak gini Posisinya Nenda lubang 2 Nah kayak gini Seperti ini ya Pasang Pasang Sesuai dengan lubang Yang Sama skrupnya ya Samb Sambang kayaknya bukan pasangannya ya masih menceng oke udah bener pemasangannya udah selesai ya kita candorin lagi ini tarik ini kadang masuk kesini ya yang ini nabrak sini ya harusnya posisi seperti ini ya di luar sini ya jangan di dalam sini nabrak tarik aja dorong lebih kenceng lebih bagus ya oke pemasangannya udah pas sudah kelar tinggal kita tes minyaknya naik apa enggak oke sekarang kita cek tes mesinnya ya minyaknya naik apa enggak kita pencet on offnya ini ya kan bisa lihat luar ya jadi untuk penyetelan lubrikan atau minyak naik apa enggaknya ya ini naiknya kalian bisa lihat ini naik dari sini guys ini adalah skrup untuk pengaturan minyak naik apa enggak ya dari sini nih kalian bisa puter-puter ya puter maupun ke kanan maupun ke kiri ya di puter ke kanan maupun ke kiri ya di disesuaikan sama sini jadi kalau mau ngatur perminyakan atau pelumasannya dari sini ya di puter ke kanan maupun di kiri kedua-duanya juga berhasil karena ini juga skrup hidup ya nggak bisa sampai kenceng jadi itu muter terus ya tergantung dari innya udah naik apa belum oke terima kasih sudah menonton video kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.